Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi robbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sohbihi ajma'in amma ba'du Syekh Al-Junad Al-Maghdadi berkata yang dikenal dengan Sayyidu Ta'ifah Syekh Al-Qasim Al-Junad Al-Maghdadi Madhabuna hadha muqayyatun biusulil kitab wa sunnah Waqala aydun malam yahfadil quran wa lam yaktubil hadith la yuktadabihi fi hadhal amri lianna ilmana muqayyatun bil kitab wa sunnah Madhab kita artinya ma'ashirah sufiyyah ilmu kita ini diikat dengan dasar-dasar Al-Quran dan as-sunnah beliau juga menegaskan barang siapa yang tidak memahami Al-Quran dan tidak memahami hadith maka la yuktadabihi fi hadhal amri ia tidak boleh dijadikan panutan dalam urusan tasawuf ini lianna ilmana hadha muqayyatun bil kitab wa sunnah karena ilmu kita ilmu yang kita ajarkan ini diikat dengan Al-Quran dan Al-Hadis inilah menjadi pijakan penting mengapa pedoman tasawuf itu harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Syekh Junet al-Baghdadi dan ini menjadi salah satu jiri ahlus sunnah wal jamaah jadi tasawuf itu bukan sekedar ilmu yang mengatur hati saja bukan sekedar ilmu yang terkait dengan masalah kerohanian tapi yang jelas tasawuf juga mempunyai pijakan mempunyai pedoman mempunyai landasan yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dan agar orang dalam bertasawuf itu selamat tidak jatuh kepada zindik atau kesesatan ikuti apa yang diajarkan oleh Syekh Junet al-Baghdadi bukan yang lain demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati